Kevin Dix dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada satu pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia. Di antaranya ada Kevin Dix dan Emil Audero. Kedua nama itu memang berkarir apik di Eropa. Kevin Dix diketahui jadi andalan klub Denmark FC Copenhagen. Dalam berlaga di berbagai ajang bergensi termasuk Liga Champions. Berkat kontribusinya FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions. Musim ini back berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen. Kevin Dix pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 asist. Lalu ada nama Emil Audero. Keeper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar. Emil bahkan sukses angkat trofi juara Liga Italia bersama Inter. Tetapi Emil Audero masih minim jam bermain di squad Inter Milan. Tentunya kehadiran 2 pemain yang penuh pengalaman dalam kariernya di Eropa itu menjadi penting bagi squad Garuda jika berhasil dinaturalisasi. Kini menarik menantikan siapa sosok pemain top yang dimaksud tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi. PSSI sendiri maang sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Terakhir ada Maarten Paes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutu. Kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia. Keeper berusia 25 tahun itu telah dilantik kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI, Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti jazz, dasi, hingga peci ditemani oleh direktur media, komunikasi, dan konten PSSI Eko Rahmawanto. Maarten Paes tumbuh di Belanda, darah Indonesia-nya mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur. Setelah resmi menjadi WNI, Paes tinggal menunggu panggilan dari Sintai Yong untuk masuk ke timnas Indonesia. Sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutu. Superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang keeper dalam laga uji coba awal tahun 2024. Sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecah kagum. Bagaimana tidak keeper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan dua peluang emas Lionel Messi penyerang Inter Miami. Tak hanya itu saja, Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih clanset dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium. Keeper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan satu gol pun. Peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets. Sudah berhadapan satu lawan satu, mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes. Pada akhirnya, FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Maarten Paes bukan sosok sembarangan. Pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer. Maarten Paes pun menjadi keeper utama klub tersebut. Skenario timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2024. Mimpi timnas Indonesia U23 untuk bermain di Olimpiade 2024 sedikit lagi menjadi kenyataan. Garuda Nusantara kurang selangkah lagi bisa bermain di kejuaraan bergengsi tersebut. Olimpiade itu sendiri akan digelar pada Juli hingga Agustus di Perancis. Indonesia rutin mengirimkan wakil-wakilnya di berbagi cabang olahraga di kejuaraan itu. Namun dicabor sepak bola, Indonesia sudah lama sekali tidak mengirimkan wakilnya. Terakhir kali timnas Indonesia tampil di Olimpiade terjadi pada 68 tahun yang lalu. Untuk zona Asia, kualifikasi untuk lolos Olimpiade digelar di piala AFC U23 yang sedang berlangsung. Kebetulan timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia U23 bisa bermain di Olimpiade tersebut? Sebagai informasi, cabur sepak bola putra di Olimpiade hanya dibatasi untuk 16 tim saja. Tiket terakhir yang bisa diperbutkan dalam babak playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Bagaimana Indonesia bisa lolos ke Olimpiade cabur sepak bola? Skenario pertama dan skenario ideal adalah timnas Indonesia U23 memenangkan babak semifinal piala Asia U23. Jika skuad Garuda memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia otomatis masuk jadi dua tim terbaik di turnamen ini. Mengingat ada tiga tiket untuk jatah wakil AFC, maka Indonesia dipastikan mendapatkan satu tiket. Jika timnas Indonesia U23 kalah di babak semifinal, timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke Olimpiade. Syaratnya mereka harus memenangkan perebutan juara ketiga nanti. Perebutan juara tiga itu juga menentukan siapa tim terakhir yang mendapatkan tiket ke Olimpiade. Jadi masih ada harapan bagi Indonesia jika kalah di babak semifinal piala Asia U23. Skenario ketiga adalah timnas Indonesia U23 kalah di perebutan juara tiga piala Asia U23. Timnas Indonesia bisa lolos melalui jalur khusus, yaitu melalui playoff antara wakil AFC melawan wakil CAF. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah peringkat empat piala Afrika U23.